Ya, Alhamdulillah sih saya senang sekali ya, karena memang antusiasme di sini ya, di kota Kasab Langka ini sangat tinggi ya. Halo semua, salam sehat sahabat premier. Kembali lagi dengan saya Dr. Ani, kita bertemu dalam program Prime News Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pada tanggal 10 Maret 2022, Rumah Sakit Premier Jatinegara menghadiri acara Indonesia Wellness and Health Tourism di kawasan Jakarta, tepatnya Mall Kota Kasab Langka. Dalam acara ini, Rumah Sakit Premier Jatinegara menghadirkan dua dokter yaitu dokter spesialis penyakit dalam dan spesialis gizi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hidup dengan diabetes melitus serta solusi obesitas di masa non-normal. Mari kita simak videonya berikut ini. Ya, saya barusan menghadiri acara yang diselenggarakan di kota Kasab Langka ya, namanya Health Talk. Itu diselenggarakan oleh Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kita itu membahas tentang bagaimana hidup dengan diabetes melitus dan juga mengatasi obesitas pada masa new normal seperti ini. Pada dasarnya sih awalnya kita memberikan edukasi ya tentang teori-teori bagaimana sih diabetes itu ditangani pada masa new normal seperti ini. Dan juga bagaimana cara memberantas obesitas. Nah, kemudian kalau memang ada yang punya pengalaman atau ada yang ingin ditanyakan, ada keluarganya ingin bertanya, dan akhirnya jadi tanya-jawab interaktif. Ya, Alhamdulillah sih saya senang sekali ya, karena memang antusiasme di sini ya, di kota Kasab Langka ini sangat tinggi ya. Jadi, pertanyaannya, kemudian audiensnya itu semangat ya, kemudian kita bisa memberikan edukasi dengan baik dan terlihat sekali bahwa mereka itu mengerti gitu. Jadi, harapannya ke depannya mereka itu bisa mempraktekan ya apa yang kita ajarkan, kita edukasi terhadap dirinya sendiri dan juga kepada keluarganya ataupun masyarakat sekitar yang lain. Untuk acara Hill Talk malam hari ini materinya bagus ya mbak, karena kita jadi lebih tahu terkait untuk gizi seimbang, kemudian pengukuran tinggi badan dan berat badan, serta berapa sih indeks berat badan ideal yang harus kita punya gitu. Harapannya sih untuk yang kaum muda ya, lebih menjaga pola hidup sehat sih, karena kan kita masih muda nih, jadi penyakit belum kelihatan, karena tubuh kita masih bisa untuk memprotek, tapi kalau pada saat usia tua pasti nanti akan berasa sih gitu. Jadi, acara ini diadakan dalam langkah untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan, kemudian pentingnya juga berwisata, kesehatan. Jadi, wisata itu tidak hanya wisata untuk refreshing saja, namun untuk kesehatan juga ada. Tujuan utamanya yang pertama ya, pasti karena ini kan lagi masa pandemi seperti ini, orang-orang masyarakat juga saat mau ke rumah sakit, mereka rada mikir-mikir ya, mereka takut terpapar COVID-19 karena di rumah sakit kan banyak COVID-19, gitu. Jadi, di sini juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan lain-lain seperti itu. Untuk persiapannya, kami mulai sekitar bulan Desember, awalnya kami gathering dengan rumah sakit-rumah sakit, kami mensosialisasi kan pentingnya wisata kesehatan itu kepada rumah sakit. Karena mungkin di luar negeri sudah banyak ya orang-orang yang mengenal wisata kesehatan, namun di Indonesia tentunya masih perlu banyak edukasi untuk wisata kesehatan tersebut. Ya, untuk harapan kedepannya ya, semoga masyarakat ini lebih memperhatikan tentang kesehatan, kemudian lebih menjaga porti makan, segala macam, pilih-pilih makanan, gitu. Lebih teredukasi lah intinya. Di dalam acara ini, terdapat kegiatan tanya-jawab dokter dengan peserta yang hadir. Diharapkan, dengan edukasi yang diberikan oleh dokter kami, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, akan pentingnya menjaga kesehatan. Stay tuned di program Prime News Rumah Sakit Premier JT Negara. Sampai jumpa minggu depan! Terima kasih. Terima kasih.